Ya, pemirsa berawal dari kedai kecil di pinggir kantor gubernur. Siapa sangka kini bubur ayam legendaris Mang Ojak tembus 20 cabang di kota Jambi. Berikut informasi selengkapnya. Setiap pelaku usaha dituntut untuk memiliki kemampuan pemasaran dan teknik manajemen yang tepat. Dimana seiring perkembangan zaman, tentunya tampilan dan penyajian harus sesuai dengan kebutuhan konsumen demi kelanjaran usaha yang dijalankan. Hal inilah yang dilakukan oleh Mang Ojak, seorang owner bubur ayam legendaris dan familiar di kota Jambi. Merintis usaha sejak tahun 2007 tidak mematakan semangat Mang Ojak dalam merintis usaha. Hingga kini Mang Ojak telah memiliki 20 unit cabang di kawasan kota Jambi. Cita rasa yang khas dan mempertahankan resep rahasia adalah kunci kelezatan bubur Mang Ojak, sehingga bubur Mang Ojak berbeda dengan bubur ayam pada umumnya. Dalam menjalankan usahanya, Mang Ojak dibantu oleh keluarga besar, dari proses pembuatan, pengemasan, hingga pemasaran pun dilakukan oleh keluarga Mang Ojak sendiri. Tidak main-main, omset penjualan Mang Ojak ini mampu meraup 10 hingga 11 juta perharinya. Angka yang cukup fantastis untuk pedagang usaha pinggiran seperti bubur ayam Mang Ojak ini. Awal merintis bubur ayam, saya sekitar tahun 2007. Awalnya saya jualan di lapangan gubernur. Oh, lapangan gubernur. Hari minggu, hari minggu aja pagi. Alhamdulillah, sekarang sudah 20 titik. Terima kasih telah menonton!